Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 karena au disini berfaedah taksim ataupun tauzek ya sehingga orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Nabi Ibrahim, Ismail, Yaakob, Ishaq dan anak-anaknya mereka adalah orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani Najran Uki mengklaim Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaakob dan anak-anaknya mereka itu termasuk orang Nasra Nasrani Bismillahirrahmanirrahim Qulallahu ta'ala wa huwa astagul ko ilina Qul ngendikohosiro Aya Muhammadu hei Muhammad Lahum marang Yahudi Madinah wanasoronadron Katakanlah Hei Muhammad pada mereka orang-orang Yahudi Madinah dan orang-orang Nasrani Najran Aantum A'lamu Amillah Aantum Onotoh Utawi Shiro Shiro Kapeh Iku A'lamu Luweh Nersi Amillahu Utawa Allah Ta'ala Aya Allahu A'lamu Tegsi Allahu Te'Allah Iku A'lamu Luweh Nerti Wa Qut Baru'alan Teman-Teman Lebaran Shiro Kapeh Shiro Kapeh Min Humah Sangking Utawa Wa Qut Baru'alan Teman-Teman Lebaraki Shiro Kapeh Allah Ta'ala Min Humah Sangking Yahudi Madinah Dan Nasrani Najran Ibrahimah Ing Nabi Allah Ibrahim Bikaulihi Kelawan Dawe Allah Ta'ala Makana Ibrahimu Yahudian Wa La Nasraniyan Makana Orano Sopo Ibrahimu Nabi Allah Ibrahim Oranoiku Yahudian Orang-orang Yahudi Wa La Nasraniyan Lan Ora Ono Sopo Ibrahim Oranoiku Nasraniyan Orang-orang Nasrani Wal Madhukuru Utawikan disebut Aki Yang dimaksudkan Al Madhukurun Menikowau Ibrahim Ismail Ismail Ishaq Ya'kub Dan Asbat-Asbatnya Ma'ahu Sartane Ibrahim Iku Tabi'ah Menganut Sopo Kulun Minal Madhkurin Lahu Marang Ibrahim Begitu Orang-orang Yahudi Mengklaim Bahwa Nabi Ibrahim Ismail Ishaq Ya'kub Dan Asbatnya Termasuk orang Yahudi Demikian juga Orang-orang Nasrani Najran Mengklaim Nabi Ibrahim Ismail Ishaq Ya'kub Dan Asbatnya Termasuk orang Nasrani Allah Ta'ala Dawa Kenta Tengganci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kullahum A'antum A'lamu Amillah Katakanlah Hai Muhammad A'antum Ano Toh Utawi Shiro Iku A'lamu Luwih Ngerti Amillahu Atau Allah Ta'ala Wonton Amillah Hamillah Hamillah Amillah Amillah Menikowau Litola Bitakjin A'antum A'lamu Amillah Menikowau Hamillah Yaitu Litola Bitakjin Lafal Menikowau Menudukan Litahakum Wal Istiza Litahakum Wal Istiza Ngeguyu Mengajak Dateng Yahudi Madinah Ataupun Nasrani 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 Corobasari Nekten Bikin Bidu Apoyokamu Kamu Sekalian Ikil Weh Ngerti Daripada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Tentunya Jawabnya Ay Allahu A'lamu Allah Ta'ala Lebih Tahu Daripada Kamu Sekali Sekalian Allah Subhanahu Wata'ala Mengkanter Ngendikanipun Ataupun Ngendikanipun Orang-orang Yahudi Madinah Dan Nasrani Najron Kanti Dawipun Allah Ta'ala Makana Ibrahimu Yahudian Wala Nasronian Makana Ora Ono Sobo Ibrahimu Nabi Allah Ibrahim Orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi Wala Nasronian Lan Ora Ono Sobo Ibrahim Orang-orang Nasronian Orang-orang Nasrani Waman Lan Utaisapane Wong Iku Adlamu Waman Utaisapane Wong Iku Adlamu Lebih Zalim Sobo Man Miman Dibanding Ngake Wong Sileman Katama Kang Menyimpan Sobo Man Ay Ahfa Tegesi Menyamarkan Sobo Man Anasa In Menung So Syahadatan In Persaksian In Dahu In Dalam Sanding Iman Sifat Sahadah Kainatan Kang Ono Min Allahi Ta'ala Sangking Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayla Ahadun Tekesi Ora Ono Utai Wong Suici Iku Adlamu Lu Weh Zalim Wahum Utawiman Iku Al Yahudu Orang Orang Yahudi Sifat Yahud Katamu Kan Podo Nyimpen Sobo Yahud Sahadat Tallah In Persaksian Allah Ta'ala Fit Taurati In Dalam Kitab Taurat Li Ibrahim Kadwi Nabi Allah Ibrahim Al Salam Bilhani Fiati Kelawan Sari Ap Kang Hanifiah Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ngedika Akan Wa Man Adlamu Mimang Katama Syahadatan Indah Min Allah Ora'ono 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 Seseorang Singluih Dolem Daripada Orang itu Menyimpan Sahadat Menyimpan Sahadat Allah Dateng Menung So Wonten Berici Tent Taurat Tent Kitab Taurat Menikah Sambun Jelas Mereka Supaya Mengimani Dateng Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Aki Dateng Menung So Perintah Iman Dateng Kacik Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Lebih Dolem Orang-orang Yahudi Menyimpan Sahadat Allah Dalam Kitab Taurat Wonten Syariat Syariat Nabi Allah Ibrahim Menikah Wonten Kitab Syariat Syariat Nabi Taurat Nabi Musa Nabi Musa Niku Dipun Simpan Wonten Dipun Sampai Aken Dateng Menung Menung So Ini Kita Masuk Perbuatan Perbuatan Yang Tolik Mulain Ini pun Allah Taurat Nabi Dika Aken Wama Allah Bi Ghafilin Amma Tak Maluna Wama Allah Hulan Ora Ono Uti Allah Iku Bi Ghafilin Iku Tahdidun Merupakan Tahdid Tahdid Ini Merobohkan Muntas Memuntas Pembicaraan Orang-orang Yahudi Madinah Dan juga Kaum Nasarani Najaran Dipunggel Dipunggel Dirobohkan Dengan Dawipun Allah Wa Mallahu Bi Ghafilin Amma Tak Maluna Bismillahirrahmanirrahim 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 Lollahu Da'ala Wahua Asda Gulgo Ilina Tilka Ummatun Kot Holat Laham Makas Sabat Walakum Faksabtum Walatus'aluna Ammakanu Ya'maluna Tilka Tilka Ummatun Ae Ambiya Ubani Isro'ila Tilka Uta'i Mengkono Mengkono Nabi Nabi Bani Israel Tilka Uta'i Mengkono Mengkono Ambiya Ubani Isro'ila Porona Bini Bani Israel Iku Umatun Umat Sifat Sifat Umat Kot Holat Kang Temen Temen Disii Sopo Si Umat Laha Iku Tetep Katwe Umat Ma Uta'i Barang Selema Kasabat Kang Lakoni Sopo Umat Walakum Lan ikut Tetuka Dwi Siro'kabe Ma Uta'i Barang Selema Kasabtum Kang Lakoni Siro'kabe Walatus Aluna Lan Ojo Bodo Dipertanyakan Sopo Sipumat Amma Sangking Barang Sirema Walatus Aluna Lan Ojo Bodo Ditakon Akis Sopo Sipumat Amma Sangking Barang Sirema Kan Kang Ono Sopo Sipumat Ono Iku Yak Maluna Bodo Lakoni Kabe Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ngedika Aken Ambiya Ibani Israel Nabi Nabi Bani Israel Menikom Merupakan Umat Engkang Sampun Riyin Kalau Ambiya Ubani Israel Menikom Termasuk Umat Engkang Sampun Riyin Lah Maka Sahabat Bagi Mereka Umat Umat Ambiya Ibani Israel Niki Barang Niku Sari At Sing Sampun Dipun Lampai Deneng Umat Dalam Hal Mereka Yaitu Ba Ambiya Ubani Israel Poro Nabini Bani Israel Israel Walakum Lan Iku Tetep Kadwe Shiro Kabe Ma Utawi Barang Ma Utawi Sari At Kasabtum Kang Lakoni Shiro Kabe Tadi Mereka Para Nabinya Bani Israel Niki Merupakan Umat Engkang Sampun Riyin Yono Po Engkang Dipun Lampai Muh Iku Perbuatan Baik Muh Niku Perbuatan Elek Muh Niku Sari Ati Pun Ya Urusan Mereka Walakum Maka Sabtum Dan Bagi Kamu Sekalian Suatu Perbuatan Suatu Barang Muh Api Muh Elek Muh Sari At Niki Engkang Jenengan Lampai Sido Sido Niki Ngintikannya Allah Ta'ala Dateng Nopo Niku Yahudi Matinah Dan Nasrani Nacran Walatus Aluna Amma Ganu Yak Maluna Lan Ojo Jenengan Bicarakan Nopo Engkang Sampun Dipun Lampai Umat Umat Dahulu Walatus Aluna Lan Ojo Podo Mempertanyakan Siro Kape Amma Samping Barang Selimakan Kang Ono Sopo Si Umat Ono Iku Yak Maluna Podo Ngelakoni Sopo Umat Engk Takut Dama Sisi Om Mislu Sempad Nika On Poro Bapak Sede Dodo Fihadzihil Ayati Ming Kaulihi Wa Kaulukunuhu Dan Au Nasoro Ila Kaulihi Da'ala Walatus Aluna Amma Kanu Yakmaluna Fawa Itu Wonten Ayat Ayat Yang Kan Sebut Wonten Ngateng Mulai Dawipun Allah Ta'ala Wa Kolukunuhu Dan Au Nasoro Sampai Dawipun Allah Ta'ala Walatus Aluna Amma Kanu Yakmaluna Terdapat Beberapa Faedah Yang Pertama Takar Ruruh Wuruh Dihadihil Ayah Wa Mallahu Bi Ghafilin Amma Yakmaluna Fi Mawatina Minal Quran Faedah Yang Pertama Diulang Ulangnya Ku Waride Ayat Wa Mallahu Bi Ghafilin Amma Kanu Yakmaluna Menikau Wonten Pinten Pinten Tempat Wonten Al-Quranul Kahri Kola Ibnu Hayyan Walat Taktil Jumlah Ila Akoba Irtikab Bim Maksiatin Fatajiu Mutadominanan Mutadominatan Wa'idan Wa Mu'allimatan Innallaha Layat Ruku Amrohum Fadilati Sayyih Abu Hayyan Ngedika Akan Tentang Dawipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Mallahu Bi Ghafilin Amma Yakmaluna Niki Wonten Kur'an Ngantos Pinten Pinten Tempat Dipunt Tekror Dipunt Ulang Ulang Ngedikan Bikupun Beliau Jumlah Wa'amallahu Bi Ghafilin Amma Yakmaluna Niki Mboten Dateng Mboten Dipunt Teka Akan Kecuali Beriringan Dengan Numpuk Numpu E Kemaksiatan Walat Taktil Jumlah Ila Akibat Irtika Bimaksiatin Jadi Kok Wonten Penjelasan Masalah Numpuk Numpuk Kemaksiatan Ini Termus Kemudian Diikuti Dengan Dawuh Wa Mallahu Bi Ghafilin Amma Yakmaluna Keranten Jumlah Wa Mallahu Bi Ghafilin Amma Kanu Yakmalun Meniko Mengku Dateng Wa'id Wangku Dateng Ancamani Pun Allah Ta'ala Dan Juga Mengku Mu'allimah Pembelajaran Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Bisa Dipaham Inna Allaha Layat Ruku Amrohum Allah Ta'ala Tidak Akan Meninggal Urusannya Mereka Niku Mulani Pun Wa Mallahu Bi Ghafilin Amma Yakmaluna Niki Wonten Al-Quran Meniko Wau Ngantos Warid Berulang Ulang Meniko Saketipun Lihat Wonten Kitab Bahrul Mughid Jusatu Sohifah 416 Faedah Yang Kedua Kola Ibnu Abbas Inna Nasoro Kana Iza Wulida Li Ahadihim Waladun Faedah Alayhi Sab'ata Ayyamin Sobahuhuhu Fima'in Lahum Nyukolulahu Al-Ma'mudiyyum Li Tuhhiruhu Bidhalik Wayakuluna Hadha Tuhuru Makan Al-Khitan Fa'idah Fa'alu Dalik Soru Soroh Nasroniyan Hakkod Ibnu Abbas Ngedika Aken Sesungguhnya Orang-orang Nasrani Ketika Melahirkan Anak Maka Orang Nasrani Melaksanakan Sibroh Melaksanakan Pembaptisan Dengan Air mereka Sibroh Ataupun Pembaptisan Yang dilaksanakan Oleh Mereka Untuk Mensucikan Anak Tersebut Dan Mereka Mengatakan Hadha Tuhuru Makanil Hitan Jadi Sibroh Pembaptisan Tersebut Untuk Mensucikan Tempat Hitan Jadi Tadkala Mereka Sudah Melaksanakan Fa'idha Fa'alu Dalik Soron Nasrani Yan Hakkod Anak Itu Anak Yang Dilahirkan Itu Setelah Disibroh Setelah Ada Pembaptisan Ini Menjadi Nasrani Yang Hakki Hakiki Fa'ang Zalallahu Hadhi Al-Ayah Sibroh Tallahi Waman Ahsan Minallahi Sibroh Wanahnulahu Abiduna Begitu Orang-orang Nasrani Melaksanakan Sibroh Terhadap Anak Yang Dilahirkan Sampai Pada Tujuh Hari Ini Kudibun Sibroh Nekoro Bahasa Mereka Dibun Baptis Jadi Itu Untuk Mensucikan Daripada Anak Tersebut Yang Mereka Ucapkan Wayakulunah Habah Tuhur Makan Hilitan Perbuatan Ini Sibroh Itu Merupakan Tuhur Merupakan Pencuci Daripada Tempat Hitan Yaitu Dha Dakar Fa'idha Fa'idha Fa'aludalik Soro Nasroniyan Hakkon Jadi Tadkala Mereka Orang tua Mereka Melaksanakan Perbuatan Demikian Itu Maka Anak Itu Menjadi Anak Nasrani Yang Hakik 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 Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Ayat Tersebut Yakni Ayat Sibroh Al-Tallahi Wa Man Ahsanu Minallahi Sibroh Wa Nahnulahu Abiduna Secara Mufrodat Menikah Tafsir Nganceng Samput Dipun Jelas Jelas Sakan Menikah Sakit Dipunti Ngali Wonten Asbabun Nuzul Lilwah Hidiy Yaitu Kitab Yang Menurunkan Sebab Nuzul Nya Ayat Yang Dikarang Oleh Asyih Al-Wahidi Sohifah 22 Faedah Yang Ketiga Kana Ahlul Kitabi Yakro Unat Taurat Bil Ibraniyah Wayufassirunaha Bil Arobiyah Li Ahlil Islam Qala Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Latus Ahlal Kitab Walatukad Dibuhum Wakulu Amanna Billahi Wama Unjila Ilayna Rawahu Al-Bukhari Faedah Yang Ketiga Dari Ayat Ayat Tersebut Dari Ngendikani Allah Sampai Pada Ayat Walatus Aluna Amma Kanu Yakmaluna Ada Faedah Yang Ketiga Yaitu Apa Kana Ahlul Taurat Kana Ahlul Kitab Yakro Unat Taurat Bil Ibraniyah Wa Yufassirunaha Bila Arobiyah Li Ahlil Islam Walah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Latus Saddiku Ahlal Kitab Walatukadzibuhum Wakulu Amanna Billahi Wama Unjila Ilayna Rawahu Al-Bukhari Ahlu Kitab Yaitu Orang-orang Yahudi Mereka Membaca Kitab Taurat Ini Dengan Bahasa Ibrani Dan Mereka Menafsirkan Kitab Taurat Dengan Bahasa Arab Kenapa Diperuntukkan Pada Ahlil Islam Jadi Ahlu Kitab Dari Kalangan Yahudi Oleh Maos Kitab Taurat Oleh Membaca Kitab Taurat Itu Dengan Bahasa Ibrani Mereka Menafsirkan Kitab Taurat Dengan Menggunakan Lugatul Arubiah Karena Sasarannya Adalah Ahli Islam Menghadapi Hal Engkang Kadus Menafsirkan Mereka Ahli Kitab Membaca Kitab Taurat Dengan Bahasa Ibrani Dan Menafsirkannya Dengan Bahasa Arab Sasarannya Adalah Ahli Islam Rasulullah Ngedika Aken Latusoddiku Ahlal Kitabi Janganlah Kamu Nasdikkan Janganlah Kamu Mempercayai Ahli Kitab Walatukadzibuhum Dan Janganlah Kamu Goroi Mereka Wakulu Amanna Billahi Wama Unjila Ilaina Kami Beriman Kami Mengimani Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kami Mengimani Apa Yang Diturunkan Allah Ta'ala Terhadap Kita Menikah Ingkang Meriwayatan Hadis Menikah Wau Yaitu Imam Buho Buhori Datos Mas Allah Membacanya Mereka Membaca Kitab Taurat Dengan Bahasa Ibrani Mereka Menafsirkannya Dengan Bahasa Arab Karena Sasaran Ahli Kitab Mereka Itu Pada Ahli Is Islam Sehingga Rasulullah Niki Ngedika Aken Latu Soddiku Ahlal Kitabi Walatukad Dibuhum Wakulu Aman Nabilahi Wama Wama Unjila Ilayna Rasulullah Membatasi Ya Mengamankan Pada Umat Umat Tibun Janganlah Kamu Mempercayai Mereka Ahli Kitab Dan Janganlah Kamu Menggoroi Pada Mereka Tapi Ucapkanlah Aman Nabilahi Wama Unjila Ilayna Kami Beriman Pada Allah Ta'ala Kami Beriman Dengan Apa Yang Diturunkan Allah Ta'ala Pada Kita Kan Yang Semantan Dijin Pak Nopo Niku Nyun Pengabun Kerantan Bak Dua Ngaji Niku Kula Bade Karanganyar Mili Santri Yang Kau Nih Mohdok Teng Beriki Mungkin Muntan Karanganyar Bade Kula Tili Al Fatiha Al Bismillah 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 Assalamuala Assalamuala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahman Ya Allah Iyadana Kudua Iyadana Ba'in Bina Sirotan Ustazim Sirotan Ladzina Alhamdul Alayhim Waidu Mautubi Alayhim Waladzun Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Adi Sayyidina Muhammad Allahumma Dina Bi Hidayat Al-Ikhlas Wa Kafir Anna Sayyidina Bin Nuril Ikhlas War Fakta Rojadina Bit Dilawati Ikhlas Yadal Fadli Wal Ihsan Wa Najjina Minan Niron Bikar Omat Ikhlas La Hawla Wa La Kuwata Illa Bidah Il Adil Adim Allahumma Allahumma Ja'alna Minan Al-Mukhlas Sina Bi Hurmati Surat Al-Ikhlas Wa Ja'alna Minan Al-Hawas Ya Allah Ya Karim Nas Al-Karidha Wal Afiyah Wal Rahmah Wal Hidayah Allahumma Ftahlana Futuhal Arifin Allahumma Ftahlana Futuhal Arifin Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Wa Bidah Al-Nar Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Wasallam Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahmanirrahim Malik Iyakana Tua Iyakana Sa'in Udina Surat Al-Mustafin Surat Al-Latina Al-Amta Alayhin Ghair Al-Mawgubi Alayhin Walau Bodhi Amin 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.